Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat pecinta channel Jejak Leluhur Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seorang waliullah Yang bernama Syekh Sunan Geseng Yang menjadi muridnya Sunan Kalijaga Dengan dibacakan cerita ini semoga terinspirasi untuk kehidupan kita Untuk semakin baik dan semakin mendekat kepada Allah Seperti kekuatan yang telah dicontohkan oleh spiritualnya Sunan Geseng juga Sunan Kalijaga Yuk kita simak videonya sampai selesai Tetapi sebelumnya saya mohon karena Allahnya Supaya tekan tombol subscribe, like dan share kepada teman-teman Anda Bila Anda menyukai dan merasa bermanfaat terhadap video ini Sunan Geseng atau sering pula disebut Raden Mas Chakrajaya Atau Chakrajaya Kata orang Jawa Adalah murid Sunan Kalijaga Sebutan Sunan Geseng diberikan kepada Sunan Kalijaga Kepada Chakrajaya Karena begitu setia terhadap perintahnya Sehingga merelakan badannya menjadi hangus atau geseng Berdasarkan silsilah Jawa Raden Mas Chakrajaya Adalah keturunan dari Prabu Brawijaya Dengan Dewi Rengganis Yang melahirkan Raden Rara Rengganis II Kemudian Keageng Pakotesan menikah dengan Raden Rara Rengganis II Melahirkan Pangeran Semono Atau sering disebut juga yaitu Pangeran Muryo Dari hasil pernikahan Pangeran Semono inilah Lahir Raden Mas Chakrajaya Chakrajaya dengan Sunan Kalijaga Diyakini saat kanjeng Sunan melakukan perjalanan Siar ke daerah Bagelan Yang kini termasuk Purworejo Untuk menyebarkan agama Islam di daerah tersebut Setiba di daerah Bagelan Sunan Kalijaga singgah di rumah Chakrajaya Seorang penyadap aren Dan Chakrajaya mempunyai kebiasaan bernyanyi ketika Saat membuat gula aren tersebut Mendengar suara nyanyian Chakrajaya Sunan Kalijaga sangat takjub Kemudian dia memanggilnya untuk mendekat Ditanya oleh Sunan Kalijaga mengenai hasil penjualan dari gula aren tersebut Dengan segera Chakrajaya pun menjawab bahwa hasil gulanya bisa digunakan untuk pakir miskin Mendengar jawaban tersebut Sunan Kalijaga Kemudian memerintahkan Chakrajaya Untuk mengubah siir dan tembangnya dengan bacaan-bacaan Dikir dan pujian kepada Allah SWT Serta memintanya untuk memperlihatkan hasil gulanya kepada dia nanti Setelah memerintahkan hal tersebut kepada Chakrajaya Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya ke tempat lain Singkat cerita Chakrajaya kembali melakukan kegiatannya membuat gula aren dengan bernyanyi Sahabat sekalian apa yang terjadi Ternyata Chakrajaya sangat terkejut melihat gula hasil olahannya Ternyata menjadi emas batangan Sesaat setelah menyadari mujijat tersebut Chakrajaya memutuskan untuk mencari Sunan Kalijaga Untuk mengucapkan terima kasih Sekaligus memohon untuk dapat diterima sebagai murid Sunan Kalijaga Setelah menemukan keberadaan Sunan Kalijaga Chakrajaya mengutarakan maksud dan tujuannya Mendengar apa yang disampaikan oleh Chakrajaya kepada dia Sunan Kalijaga memberikan syarat kepada Chakrajaya untuk tinggal di hutan Hingga Sunan Kalijaga kembali ke tempat tersebut Dengan menancapkan tongkatnya Sunan Kalijaga berpesan kepada Chakrajaya Agar menunggu tongkat tersebut sambil berpikir kepada Allah SWT Hingga mereka bertemu kembali Jangan terputus mengucapkan kalimat La ilaha illallah Bulan demi bulan telah terlewati Sehingga tempat dimana Chakrajaya berpikir sambil menunggu tongkat Sunan Kalijaga telah ditumbuhi ilalang Seiring dengan waktu kemudian Sunan Kalijaga yang telah lama berkelana Teringat kepada calon muridnya Yang telah lama dia tinggalkan Maka dia pun kembali ke hutan Tempat dia dulu memerintahkan Chakrajaya untuk menunggu tongkatnya Tapi Sunan Kalijaga tak menemukan Karena keadaannya telah banyak berubah Dia mencari kesana kemari dibantu oleh beberapa muridnya yang lain Karena tak kunjung menemukan yang dicari Sunan pun memerintahkan membakar ilalang yang lebat di hutan itu Untuk memudahkan Maka dibakarlah ilalang yang lebat itu oleh murid-murid Sunan Kalijaga Api membumbung tinggi dan ilalang pun musnah Setelah api reda dan lembah semula penuh dengan ilalang itu terang-benerang Dan tampaklah Chakrajaya Sekalipun api membakar ilalang di sekelilingnya Tetapi ajaib tubuh Chakrajaya dan tongkat sang Sunan tak terbakar sedikitpun Hanya beberapa bagian bajunya yang terbakar Betapa terharunya Sunan Kalijaga menyaksikan kesetiaan dan kekuatan hati Chakrajaya Konon sejak itu Chakrajaya diberi gelar Sunan Geseng oleh Sunan Kalijaga Setelah itu Sunan Geseng ditugasi berdakwah dan menjadi imam di daerah Lonawu Yang berada di Purworejo, Jawa Tengah Beberapa waktu tinggal di Lonawu kemudian dia menetap di Jolo Sutro Yang berada di daerah Bantul, Yogyakarta sampai akhir hayatnya Sampai kini makam Sunan Geseng masih sering dijiarahi banyak orang Kisah mengenai karomah Sunan Geseng juga dikenal di daerah Jatinom Yang berada di daerah Kelaten Mereka mengenal Sunan Geseng dengan sebutan Ki Ageng Geribig Julukan itu berangkat dari pilihan Sunan Geseng untuk tinggal di rumah Geribig Atau Anyaman Daun Nyur Menurut legenda setempat ketika Ki Ageng Geribig pulang dari menonaikan ibadah haji Dia melihat penduduk Jatinom kelaparan Dia membawa sepotong kue apem dibagikan kepada ratusan orang yang kelaparan Dan semuanya kebahagian Ki Ageng Geribig meminta warga yang kelaparan makan secuel kue apem Seraya mengucapkan dikir Ya kowiyu, ya kowiyu Yang artinya Allah Maha Kuat Mereka pun kenyang dan sehat Sampai kini Masyarakat Jatinom menghidupkan legenda Ki Ageng Geribig itu Dengan menyelenggarakan upacara ya kowiyu pada setiap bulan sapar Setelah tersohor dengan nama Sunan Geseng Sunan Kalijaga mengikut sertakan dalam majelis wali di Demak Majelis wali pun mengangkat Sunan Geseng sebagai bendahara kerajaan Demak bin Toro Sunan Geseng pun diperintahkan untuk mempersiapkan makanan dan minuman untuk jamuan para tamu Dalam pelantikan Dradin Patah sebagai Sultan Demak Tinggal satu hari lagi pelantikan tiba Sunan Kalijaga melihat ke dapur tempat persiapan jamuan Alangkah terkejutnya Sunan Kalijaga melihat tidak ada persiapan apa-apa Para juru masak segera ditanya Sunan Kalijaga dan mereka mengatakan Belum menerima segala keperluan untuk jamuan dari Sunan Geseng Segera mungkin Sunan Kalijaga mencari Sunan Geseng untuk diminta pertanggung jawabannya Segera mungkin Sunan Geseng pergi ke hutan dan dia bingung apa yang harus dilakukan Sementara acara tinggal besok pagi dia pun berdoa agar segera diberikan petunjuk Ilham pun datang Sunan Geseng segera mencari bambu dan memotongnya menjadi bagian pendek Setelah mendapatkan apa yang dicarinya Sunan Geseng segera bertemu dengan Sunan Kalijaga Untuk melaporkan bahwa pekerjaannya hampir beres Setelah bertemu dengan Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga bingung dan bertanya Bagaimana bisa jamuan semua tersedia dengan hanya buah bambu yang pendek Sunan Geseng menjawab Tunggu dulu kanceng Lihat dulu apa yang terjadi Sesegera mungkin Sunan Geseng berdoa dan tiba-tiba dari lubang bambu muncul suara keluar tempe yang cukup banyak Hmm hebat sekali Apa bisa muncul tahu dari bambumu? Sunan Kalijaga berhukuman Segera Sunan Geseng berdoa kepada Allah dan walhasil Tahu pun keluar dari bumbung bambu tersebut Sunan Kalijaga berkata Loh ini kan acara pelantikan Masa lauknya cuma tahu dan tempe Apa bisa dari lubang kecil itu keluar kambing atau sapi? Sunan Geseng pun berdoa Kambing dan sapi pun keluar dari bambu Akhirnya semua keperluan untuk jamuan tercukupi Dan acara pelantikan Raden Patah Sebagai sultan pun sukses digelar Sunan Geseng pun terus menyiarkan agama Islam hingga akhir hayatnya Makam Sunan Geseng diakini terletak di Dusun Jolo Sutro Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantung, Yogyakarta Sahabat sekalian Selain itu Makam Sunan Geseng juga dipercaya terdapat di sebuah desa yang bernama Desa Tirto Yang berada di kaki gunung Andong dekat gunung Telomoyo Secara administrasif di bawah Kecamatan Gerabag Kabupaten Magelang Yang berada di daerah Jawa Tengah Pada bulan Ramadan Pada hari ke-20 malam Masyarakat banyak yang berkumpul di sekitar makam untuk bermunajat Selain itu di desa Keleteran terletak di bawah Desa Tirto Juga terdapat sebuah ponok pesantren Yang dinamakan Ponok Pesantren Sunan Geseng Ada sebuah makam yang konon makam Sunan Geseng Tepatnya lagi yang berada di hutan di atas Bukit Kapur Kurang lebih 10 km dari sebelah timur kota Tuban, Jawa Timur Konon itu juga tempat Sunan Geseng bertapa Di situ sampai akhirnya hutan terbakar Dan pada saat dia wapat diakini Dia juga dimakamkan di tempat tersebut Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesalahan Saya Tim Jejak Leluhur Yang dipandu oleh Abu Jam Jam Mengucapkan terima kasih Bilahi Topik oleh Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh